Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan mendengarkan kisah para Fasolehin wali yang tidak dikenal Suatu kali kemalu panjang yang keras dan digetas melanda Mekah Saat itu Abdullah bin Al Mubarak seorang ulama besar sedang berada di sana Seperti diceritakan sang ulama, para penduduk Mekah pergi ke Arafah guna melakukan sholat istisqa Yaitu sholat minta hujan Tetapi hujan yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba Malah cerik mentari yang memanas Bumi meranggas tanah Hari Jumat kembali mereka datang ke Arafah Mereka berduyun-duyun ke sana usai sholat Jumat Lalu melakukan sholat istisqa Di antara orang-orang itu Ada seorang lelaki berkulit hitam yang menarik perhatian Ibnul Mubarak Badannya kurus, fisiknya lemah Ibnul Mubarak terus memperhatikan lelaki tersebut Sampai di Arafah, lelaki itu sholat sunnah dua rakaat Kemudian dia berlalu bersujud Kemudian dia berdoa Lalu bersujud Dalam sujudnya dia berkata Demi kemuliaanmu Aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud ini Sampai engkau menyiram hamba-hambamu Tiba-tiba Ibnul Mubarak melihat sekerat awan di langit Sepotong awan di langit muncul lalu bergabung dengan awan tadi Begitulah seterusnya Hingga awan itu mengebal Dari situ kemudian hujan turun Seperti mulut-mulut kedekatan pada Allah Lelaki itu mengucap Alhamdulillah Lantas pulang Ibnul Mubarak membentutinya Lelaki itu terus berjalan hingga masuk ke rumah pedagang hamba sahaya Ibnul Mubarak membalikkan badan lantas pulang Esok paginya Ibnul Mubarak mengantongi sejumlah uang dinar dan dirham Kemudian dia mendatangi rumah pedagang budak kemarin Saya mau beli seorang budak katanya Pemilik rumah lantas menyuruh budak-budak belianya keluar Ada 30 orang yang ditawarkan Ibnul Mubarak memperhatikan wajah mereka satu per satu Tak satu pun berwajah lelaki kemarin Masih ada yang lain? Tanya Ibnul Mubarak Ada jawab si penjual Tapi dia seorang lelaki lemah dan pendiam Tidak pernah mau bicara dengan siapapun Suruh dia keluar Perlihatkan padaku Si penjual mengeluarkan seorang budak lagi yang tak lain adalah lelaki yang dilihat Ibnul Mubarak di Arafah Berapa harganya yang ini? Tanyanya 20 dinar Tetapi untuk anda saya kortik 50% Cukup anda bayar 10 dinar saja Tidak, aku malah akan menaikkan harganya Dia saya bayar dengan 27 dinar Tentu saja si penjual senang Ibnul Mubarak lantas memegang tangan si budak dan membawanya pulang Sampai di rumah Si budak bertanya Tuhan, mengapa Tuhan membeli saya Sedang saya tidak kuat apa-apa Saya kan tidak bisa melayani Tuhan dengan baik Justru saya membeli anda Supaya anda menjadi majikan saya Dan saya menjadi pelayan anda Jawab Ibnul Mubarak Kenapa Tuhan berbuat begitu? Saya melihat anda kemarin berdoa kepada Allah Dan Allah langsung mengabulkan doa anda Dari situ saya tahu Karumah anda Yaitu Anda melihat itu Tanya si budak Anda melihat itu Tanya si budak Ya lantas Apakah Tuhan akan memerdekakan saya? Sekarang anda merdeka karena Allah semata Tiba-tiba dengan suara gaib Ibnul Mubarak berbahagialah Karena Allah telah mengatuni dosamu Akan halnya selaki Dia mengambil air wudhu Lalu salat sunnah dua rataan Setelah itu Dia berkata Alhamdulillah ini adalah Pemerdekaan dari majikan kecilku Bagaimana bila mendapat Pemerdekaan dari majikan besarku? Eh dia berwudhu lagi Lalu salat sunnah dua rataan Pusat itu Dia menungkat kedua tangannya tinggi-tinggi Berdoa Tuhan engkau tahu Aku telah beribadah padamu Selama 30 tahun Dan engkau perjanjian Di antara aku dan engkau adalah Engkau tidak akan membuka tabir rahasiaku Sekarang engkau telah menyingkapkan tabir itu Karenanya ambillah aku Cabutlah nyawaku Seketika itu dia pintar Ketika Ibn Mubarak mendekat Nyawanya telah melayang Dia berpulang ke Rahmatullah Ibn Mubarak lalu mengurus jenazahnya Dan sejak memandikan Mengafani hingga Menguburkannya Selalu ada orang-orang seperti itu di tengah-tengah kita Hanya saja karena Doktornya hati kita Tidak Bisa mengenalnya Semoga Allah membersihkan hati kita Dan memberkahi kita berkat mereka Amin Ya Rabbal Alamin Ustadz Muhammad Hussein Al-Hadji Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton